Intro Bisnis, politik dan pemerintahnya bertopeng agama Hasilnya, lihat pemprov DKI Jakarta Hehehe Bisnis-bisnis berlabel sebuah keagamaan beberapa waktu yang lalu tentu Akan menjadi pilihan prioritas dari pemeluk agama tersebut Untuk memilih dan berinvestasi kepada perusahaan tersebut Tetapi jika sudah terjadi hal-hal buruk seperti yang sudah sering kita Dengarkan akhir-akhir ini Apakah kita masih mau percaya untuk ikut gabung dalam bisnis Ataupun investasi yang mungkin ditawarkan oleh mereka Dimana seperti yang dilansir CNN Bisnis berkenu agama ini akhirnya kembali memakan korban Yaitu bisnis rumahan syariah Jumlah korbannya tidak tanggung-tanggung Banyaknya berjumlah sekitar 3.680 orang Dengan total kerugian yang dialami investor mencapai 40 miliar rupiah Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 tersangka Dengan bisnis perumahan syariah tersebut Mulai daripada sang komisaris MA Pada PT W Procitra Sentosa Sang direktur PI Rinsial RW Dan istrinya S Laku Bendahara Serta satu orang lagi sebagai tenaga pemasaran Sebelum-sebelumnya hal yang sama juga terjadi Yakni bisnis berkenu agama Yakni yang melibatkan dua biro travel perjalanan haji Mulai first travel sang pemiliknya sudah ditanggap Dan sedang menunggu kasasi terhadap putusan kasusnya Ada juga Abu Tor yang nama sang pemiliknya juga Akhirnya ditahan dan ditanggap Menilap uang-uang investasi yang sudah diberikan pelangganya Dengan harapan dalam waktu tertentu uang akan berkumpul sampai akhirnya Bisa pergi tunaikan hibadah haji Tapi hal tersebut bisa dipastikan akan gagal Karena uang yang sudah mereka kumpulkan Raib sekejap mata oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pemerintah dan politik yang ditopeng agama Pemerintah yang dihasilkan dari ditopeng agama pun tentu akan sulit Untuk lepas dari kedok-kedoknya yang selama ini sudah menangkannya Setengah rasa untuk mencoba murni menerapkan secuil kejujuran Yang mungkin masih tersimpan di hatinya Tetapi setengah lagi mencoba mengakomodir kepentingan sang pendukung utama Pemerintah yang demikian pun akan sulit juga Untuk membedakan mana bisnis halal dan mana bisnis haram Bingung atau bura-bura tidak tahu Untuk bisa membedakan mana bisnis atau penusaha yang pantas mendapatkan penghargaan Dan mana yang tidak Bingung karena dulunya mungkin suka main ke diskotik cari hiburan Ditambah mungkin adanya segepok storan yang mungkin bisa saja terjadi Memuluskan penilaian Saat-saat sang staf datang berkunjung ke diskotik Sehingga seluruhnya dapat rapor merah Tetapi karena ada upaya main mata Rapornya pun jadi baik seketika Hal itu dibuktikan dari pengakuan sebelumnya Yang tidak ada tiga hal ini terjadi dalam diskotik tersebut Yakni narkoba, prostitusi, dan judi Khususnya penekankan di awal oleh sang sekda saat konferensi pers Dalam laporan yang diterima oleh sang pembrof bapak kolosium murni Ditemukan tidak ada peredaran narkoba Disitu justru tapi akhirnya bagaimana yang terjadi Kemudian saat-saat ketua PR212 menyatakan Akan berencana menemui sang kemruh DKI Jakarta Dengan maksud untuk menegur langsung jika benar adanya pembrof DKI Memberikan penghargaan kepada salah satu diskotik yang ada di KIS Jakarta Seperti yang dilansir CNN Hari ini Senin pembrof DKI yang diwakili oleh seder pembrof DKI Saifullah Menyatakan telah mencabut pemberian penghargaan kepada salah satu diskotik terbesar tersebut Yang ada di Jakarta yakni kolosium Hal ini mengundang banyak pertanyaan kembali Awalnya saat memberikan penghargaan tersebut dengan gagahnya Pembrof bisa menjawab seluruh keraguan publik Atas pemberian penghargaan adik karya tersebut kepada diskotik kolosium Menyatakan kolosium telah memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang di dalam pergub DKI Tentang pemberian penghargaan tersebut Tetapi ketika ada rencana FPI yang diwakili langsung oleh Sang Ketua APA212 Selamat Ma'arif Akan menegur langsung Anies Baswedan Dan pernyataan tersebut baru sekedar perencana saja Artinya masih mencari waktu untuk bertemu langsung dengan Sang Gubernur Dan ingin bertanya tentang pemberian penghargaan tersebut Dan hari ini penghargaan tersebut serta-merta langsung dicabut Dengan jalih mengatakan ada laporan dari BNNB DKI Yang mengatakan bahwa kolosium ternyata terlibat dalam skandal narkotika Hal tersebut terjadi sekitar bulan Oktober lalu oleh salah satu pengunjungnya Sehingga benarlah bahwa pemberian DKI kini sangat pelin-pelan Terhadap keputusan yang telah dibutuskan sebelumnya Bahkan berani untuk cuci tangan sehingga cuci muka Untung tidak sekaligus mandi Dimana untuk membenarkan tindakan pencabutannya Menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera di atas pihak penghargaan tersebut Yang berkeduh agama Juga apakah masih mau percaya kepada pemerintah yang keduhnya Mainkan isu agama dan syara Tetapi pengakuannya di mulut seakan tidak pernah melakukannya Apalagi ada rencana salah satu parti di bangsa ini Yang mau coba orbitkan si gubernur DKI ini Masuk ke jenjang pilpres Mohon belajar deh untuk tidak melakukan kesalahan sampai kedua kalinya Soalnya terlalu kasian di bangsa ini Akan mengulang sejarah DKI Yang katanya sudah bagus Tetapi realitasnya hmm Dikutip dari seposul dan artikel ini ditulis oleh Rinto Simurangkir Terima kasih Orangnya santun dan rendah hati Setelus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setelus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Kami kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua orang akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Asik! Dekoyang semuanya yuk! Yang disana Cuma disana 2019 Saatnya kita ganti presiden Dari yang lama, ganti yang baru, dari Jokowi ke Jokowi dodok Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi, Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi, Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Emang banyak luar biasa Mau disebar seribu gosi, Bapak Jokowi tetap sih Jaya Menang Terima kasih. 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 Terima kasih.